halo halo semuanya jumpa lagi di pilan channel di video kali ini saya akan membahas tentang tanaman sayuran wortel ya teman-teman ini tanaman sayur wortel ini luar biasa subur ya daunnya lembut seperti bunga teman-teman maksudnya seperti daun bunga gitu ini ini belum belum ini masih baru ya belum ada wortelnya ya jadi nanti kalau udah keluar wortel dia batak kuning-kuning itu udah udah kelihatan nongol ada ada buahnya teman-teman jadi ini wortel kayak gini ya dia nanamnya berdekatan sekali jadi ini cara cara manennya juga gampang sekali jadi semua orang tahu wortel ya yang yang sering buat masak sup gitu warnanya kuning ini bagus untuk kesehatan mata ya teman-teman yang berwarna kuning ini subur sekali nyampe kesana daunnya seperti ini lembut mirip daun suring ya cuma dia itu satu-satu ke atas kalau daun tanaman suring kan tinggi lihat teman-teman jadi ini disebar bijinya itu yang ditanam tuh luas sebelah sana itu banyak sekali ini satu gang ya wortelnya ya katanya sebelah sana itu sebagian dulu dulu oh di sini udah bekas dipanen di sebelah situ itu bekas dipanen ya udah kelihatan perang nah ini belum ini subur sekali ini kesana itu satu gang ini wortel semua ya itu kesana wah hari hujan ya teman-teman wah super lebat nih ini 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 pokoknya subur banget kayak gini nih nyampe kesana ya wah hari hujan ya teman-teman wah super lebat nih tuh kelihatan hijau sekali daunnya soalnya ini hari hujan satu gang ini wortel semua jadi enak sekali ini buat masak capcai juga enak ya teman-teman nyampe kesana itu apakah ini apakah ini untuk melihatnya ini 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 teman-teman hujan tapi ini memang benar-benar subur ya jadi tahu terus terang aja teman-teman di Indonesia saya juga belum pernah melihat yang yang lagi ditanam, kalau daunnya saya sudah pernah sering melihat jadi aneh bagi saya kalau melihat tanaman wortel kalau orang petani lagi nanam saya tidak tahu pohonnya seperti apa tapi kalau sudah di pasar seperti itu sering melihat kadang-kadang diikat sama pohonnya jadi daunnya kelihatan tahu kalau ini langsung tanamanannya tanaman sayurnya kayak gini langsung tanaman sayurnya kayak gini luar biasa itu kesana teman-teman subur-subur sekali satu bedeng gini aja udah banyak sekali karena dia itu bawahnya itu enggak beraturan enggak enggak mesti berapa jaraknya gitu enggak ya teman-teman jadi begitu disebar itu terus tumbuh gitu ya jadi jaraknya itu enggak enggak beraturan gitu karena dia itu jenisnya yang ditanam itu bijinya gitu disebar luar biasa teman-teman kalau saya wortel itu suka di jus mentah-mentah diminum gitu kalau enggak buat masak capcai gitu atau sup kebanyakan orang buat campuran sup gitu ya jadi ini bagus sekali buat kesehatan mata di samping tanaman koki yang itu yang merah-merah jadi warnanya itu merah kayak wortel itu juga bisa buat mata ya namanya kalau orang teman itu koki jadi buah koki itu kecil-kecil ya bukan koki julukan orang yang pintar masak itu namanya koki sebutan bukan itu ya teman-teman ini yang dimaksud koki itu yang kecil-kecil yang kecil-kecil sekali itu bijinya bulat-bulat gitu pak kecil gitu ya warnanya itu kayak wortel nah itu juga bagus buat kesehatan mata ini wortel juga lebih bagus yang lebih gampang dicari di Indonesia ada ya teman-teman pokoknya ini sangat subur sekali ini lagi-lagi di Taiwan ya teman-teman karena saya lagi di Taiwan jadi di Taiwan ini kadang saya melihat yang di Indonesia itu gak pernah melihat gitu teman-teman jadi sehapir semua tanaman ya tanaman apa aja ada di video saya gitu teman-teman luar biasa tuh subur sekali hijau nyampe ke sana ini kalau yang gede subur itu buahnya ya gede sekali kalau yang kecil dia kecil sekali gitu ya teman-teman tuh dia uyak-uyak kan pohonnya kayak gitu tuh jaraknya pokoknya gak beraturan tapi dia juga bisa gede karena tanahnya itu hitam subur jadi ini sebelum ditanamin itu ditumpuk jerami jerami rumput gitu di atasnya teman-teman setelah busuk itu langsung disebar terus dikasih tanah tanah semai atasnya itu langsung disebar gitu aja dia tumbuh kayak gini subur ya luar biasa karena kita hewan memang tanahnya subur-subur teman-teman jadi tanamin apa-apa itu bagus sekali ya semua itu jumbo itu orang taiwan hebat ya kalau petani itu gak tanggung-tanggung kalau ini sih gak begitu luas ya wortelnya dia sebagian cuma dikonsumsi sendiri tapi kalau lebih ya dijual karena dimakan gak habis gitu teman-teman kira-kira begitu tanaman wortelnya ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video kami selanjutnya bye-bye